Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Siti Nuriani dalam pembelajaran sejarah Indonesia di kelas 10 Nah pada video kali ini kita akan membahas pada pembahasan berikutnya Yaitu pada poin B tentang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau Sebelum kalian menonton video ini pastikan dulu kalian sudah mempelajari materi pada poin A nya ya Yaitu tentang proses kedatangan Islam di Nusantara Nah sebelum dimulai silahkan kalian siapkan dulu ya alat tulisnya Kemudian kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Nah sekarang kita mulai yuk belajarnya Indonesia merupakan negara kepulauan dengan perairan laut yang luas Nah kondisi perairan laut tersebut tidak membatasi interaksi antar pulau Bahkan dimanfaatkan sebagai saluran perdagangan Aktivitas perdagangan yang terjalin antar pulau satu dengan yang lain Atau bahkan negara satu dengan negara yang lain Menimbulkan terbentuknya jaringan perdagangan nasional maupun internasional Nah begitu pun dengan penyebaran agama Islam Dimana Islam dan jaringan perdagangan antar pulau sangat erat kaitannya Kontak dagang Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini sudah berlangsung sejak abad ke-7 Dan jalur perdagangan yang digunakan mengikuti jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara Dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan China Hubungan penyebaran pengaruh agama Islam dan jaringan perdagangan antar pulau ini Ditempuh melalui dua jalur perdagangan utama Yaitu lewat jalur darat dan jalur laut Kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia sudah dimulai sejak abad pertama Masehi Ini berdasarkan data arkeologis berupa prasasti-prasasti Serta data historis berupa berita-berita asing Jalur-jalur pelayaran dan jaringan perdagangan kerajaan Sriwijaya dengan negeri-negeri di Asia Tenggara, India, dan China Terutama berdasarkan berita-berita China telah dikaji antara lain oleh Walters Demikian pula dari catatan-catatan sejarah Indonesia dan Malaya yang dihimpun dari sumber-sumber China oleh Gruneval Telah menunjukkan adanya jaringan-jaringan perdagangan antara kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dengan berbagai negeri Terutama dengan China Kontak dagang ini sudah berlangsung sejak abad-abad pertama Masehi sampai dengan abad ke-16 Kemudian kapal-kapal dagang Arab juga sudah mulai berlayar di wilayah Asia Tenggara sejak permulaan abad ke-7 Dari literatur Arab banyak sumber berita tentang perjalanan mereka ke Asia Tenggara Nah, dengan adanya jalur pelayaran tersebut Ini menyebabkan munculnya jaringan perdagangan dan pertumbuhan serta perkembangan kota-kota pusat Kesultanan dengan kota-kota bandarnya pada abad ke-13 sampai abad ke-18 Misalnya, Samudera Pasai, Malaka, Banda Aceh, Jambi, Palembang, Siak Indrapura, Minangkabau, Demak, Cirebon, dan yang lainnya Nah, berikut ini adalah sumber-sumber berita asing Yang pertama, dari sumber literatur Cina Cheng Ho mencatat terdapat kerajaan yang bercorak Islam atau kesultanan Antara lain, Samudera Pasai dan Malaka Yang tumbuh dan berkembang sejak abad ke-13 sampai abad ke-15 Sedangkan Mahuan juga memberitakan adanya komunitas-komunitas muslim di pesisir utara Jawa bagian timur Kemudian berita Tom Pires dalam Suma Oriental Memberikan gambaran mengenai keberadaan jalur pelayaran jaringan perdagangan Baik regional maupun internasional Ia menceritakan tentang lalu lintas dan kehadiran para pedagang di Samudera Pasai Yang berasal dari Bengal, Turki, Arab, Persia, Gujarat, Keling, Melayu, Jawa, dan Siam Selanjutnya, perdagangan pada wilayah timur kepulauan Indonesia Lebih terkonsentrasi pada perdagangan cengkih dan pala Dari Ternate dan Tidore kemudian dibawa barang komoditasnya ke Somba Opu Ibu kota kerajaan Goa di Sulawesi Selatan Somba Opu pada abad ke-16 telah menjalin hubungan perdagangan Dengan Patani, Johor, Banjar, Belambangan, dan Maluku Semua pelabuhan tersebut umumnya didatangi oleh para pedagang Jawa, Cina, Arab, dan Makassar Kehadiran pedagang itu mempengaruhi corak kehidupan dan budaya setempat Antara lain ditemui bekas koloninya seperti Majapahit, Jawa, dan Makassar Pada abad ke-15, Sulawesi Selatan telah didatangi pedagang muslim dari Malaka, Jawa, dan Sumatera Komoditas cengkih pala dan bunga pala hanya terdapat di kepulauan Indonesia bagian timur Sehingga banyak barang yang sampai ke Eropa harus melewati jalur perdagangan yang panjang dari Maluku sampai ke Laut Tengah Dengan meningkatnya ekspor lada dalam kancah perdagangan internasional Membuat pedagang Nusantara mengambil alih peranan India sebagai pemasok utama bagi pasaran Eropa Yang berkembang dengan cepat Kemudian dalam proses perdagangan telah terjalin hubungan antar etnis yang sangat erat Berbagai etnis dari kerajaan-kerajaan tersebut kemudian berkumpul dan membentuk komunitas Oleh karena itu muncul nama-nama kampung berdasarkan asal daerah Misalnya di Jakarta terdapat perkampungan Keling, Pekojan, dan kampung-kampung lainnya Yang berasal dari daerah-daerah asal yang jauh dari kota-kota yang dikunjungi Seperti Kampung Melayu, Kampung Bandan, Kampung Ambon, dan Kampung Bali Pada zaman pertumbuhan dan perkembangan Islam, sistem jual-beli barang masih dilakukan dengan cara barter Sistem barter telah dilakukan antara pedagang-pedagang dari daerah pesisir dengan daerah pedalaman Bahkan kadang-kadang langsung kepada petani Dan yang terakhir, kemunduran perdagangan dan kerajaan yang berada di daerah tepi pantai Disebabkan karena kemenangan militer dan ekonomi Belanda Dan munculnya kerajaan-kerajaan agraris di pedalaman yang tidak menaruh perhatian pada perdagangan Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai Islam dan jaringan perdagangan antar pulau Nah, untuk video pada pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai Islam masuk Istana Raja Nah, oleh karena itu kalian pastikan dulu untuk mempelajari dua materi yang sudah saya berikan ya Yaitu pada poin A dan poin B Sampai jumpa lagi dalam pembahasan video berikutnya Mohon maaf bila ada kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih